nah di depan kita sudah ada kop mx kop mx yang standar belum kita ubah dan yang ini sudah kita custom pnp jupiter bisa dibedakan ini ini lubang untuk board ancer ini yang masih standar yang saya pegang di tangan kanan yang ini sudah dimodip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel official FGM 277 Cianjur oke kali ini kita lanjut ke pembahasan yang kemarin malam kita live streaming jam 9 ya kita lanjut pembahasan di PGA 4 clap yang memakai kop mx oke dari kita langsung saja mulai dari pembahasan kop untuk kop kemarin juga ada yang bilang itu mah cuma tempelan doang nah kagak nyala oke gak apa-apa gak apa-apa terus ada juga yang bilang ini oe coolernya masih jalan apa enggak untuk oe cooler saya jawab dulu ya untuk oe cooler oe cooler tidak jalan soalnya kita pakai boring masih bawaan jupiter kalau untuk basic mesin PGA kalau ininya pakai jupiter nah untuk oe cooler ya otomatis kita enggak pakai soalnya ini dibutakan di alas ulang lanjut di noken ntar ya di noken untuk di noken kita masih memakai mx yang kita custom di bagian gigi sintrik nah di custom di bagian gigi sintrik yang kita kasih bos-bosan lagi nah ini ada sedikit di bubut bisa di zoom nah bisa dilihat ini nampak nah dan ini juga untuk di bagian bos noken as bisa langsung pasang ada titik langsung langsung masang nah untuk klep kita pakai FU ya 22 22 mili sama 19 19 untuk klep jadi kita klep adopsi di klep FU kan yang bawaannya masih kecil nah nanti kita juga porting ulang lagi karena ini masih spek jadul terus untuk pair pair itu bebas mau pakai standar atau racing aftermarket bisa untuk pair nah kebetulan ini kan sudah naik stroke jadi kita packing juga masih jadul masih pakai block yang kita potong bukan bikin dari aluminium atau dural jadi masih jadul nah ini packing stroke nya untuk yang lain kalau tutup tutup kop masih standar bond MX untuk di bagian ini tutup sentrik kita bikin handmade made in kita sendiri kita buat sendiri ini intek jadul intek juga nanti kita rapih rapih kan lagi terus nah untuk di bagian rocker arm masih pakai punyanya MX kemarin juga ada yang nanya apakah di bagian bode ancer sama ini nih pair clap apakah berdempetan bergesekan apa jauh aman ya untuk di pair kita bisa lihat ini pairnya ya kita pasang nah berdempetan apa tidaknya ya kita buat mesin disesuaikan dengan ini ya pasti aman untuk jarak nah ini jarak antara pair clap sama bode ancar bisa dilihat jelas untuk jarak bode ancar sama pair clap ya jelas aman karena ini masih standar itu RRA masih standar lihat masih standar terakhir terus bagian bagian mana aja yang dirubah untuk bagian yang dirubah tentunya di baut kakinya soalnya kan MX agak lebar oke nanti kita jelaskan pakai boring MX yang lain nah di depan kita sudah ada cop MX ya cop MX yang standar belum kita ubah dah dan yang ini sudah kita custom PNP Jupiter bisa dibedakan ini ini lubang untuk board ancar ini yang masih standar yang saya pegang di tangan kanan yang ini sudah dimodip kita ukur kalau gak percaya dari sini berapa 81 dari lebar ini kalau yang ini tuh bedanya juga jauh yang ini sudah kita custom jelas untuk di bagian ini kita last ulang untuk di bagian cop supaya bisa PNP nah ini bentuk bentuk packing cop eh maksudnya bentuk packing boring Jupiter ini 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 tuh ya kan insyaallah aman presisi ini yang yang dialas ya jelas ini dicor lagi nah ini lubang yang standar sudah digeser kita geser lagi kesini ini nah tuh aman ya tuh disini juga ada sedikit corcoran nanti kita rapikan lagi terus ini kan masih ada radiator nanti kita tutup soalnya kan pakai boring Jupiter pakai bawaan ya jelas gak ada radiatornya ini dibutakan dicor tutup lubang kakinya juga nuh lebar kalau masih bawaan MX nah bau aslinya juga sini pinggiran ini agak jauh bisa dibedakan lah oh ini sudah ini masih standar lanjut lagi nah kena kena asin simple cuma gini doang kena asin triknya efektif tidak ya jelas efektif ini motor dipakai buat harian juga bisa kalau mau request sesuai keinginan konsumen kalau kita buat rest juga bisa mau kebutan di tanah bisa kalau kalau untuk pad gimana kalau tupat kalau untuk pad ya untuk kencang relatif tergantung duit kalau 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 jaman sekarang dan tahan juga clap juga bebas kalau ini kita pakai oribawaan satria epu untuk clap kalau pair aftermarket ya kalau pair aftermarket ini masih standar masih standar dan selebihnya untuk di bagian krengkes bawah kita masih standar tidak ada yang dirombak untuk baut kaki ini nah untuk baut kaki ini tidak ada yang dirombak masih standar bawaan pega tuh masih standar tidak ada yang terubah semua juga PNP jadi ini kopnya bisa disebut kop MX PNP Jupiter PNP Pega lama bisa juga teman-teman bikin langsung order saja DM ke IG kita untuk head cop MX PNP Jupiter Mio juga bisa Mio juga bisa pakai cop MX motor apapun juga bisa selagi punya cuan untuk CC bebas sakar mu mau bawa bahan sendiri bisa mau bahan dari kita juga bisa semua untuk lab tergantung permintaan mau kecil mau besar sedang apapun bisa Insyaallah mungkin cukup segitu saja pembahasan dari saya nantikan video selanjutnya kita akan coba tes hidup dan tes jalan apakah akselerasinya masih tetap sama sama yang dulu apakah beda oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh